Intro Salam sejahtera, kali ini satu berita baik dan berita mengujudkan. Saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Tidak tahu sedang live. Rakan deda punca Datu Hatan sekolahkan pembaca berita. Kecoh sejak beberapa hari terakhir ini apabila penyanyi berpengalaman Datu Hatan atau nama sebenarnya Muhammad Syukri menjadi bualan mulut netizen selepas sekolahkan pembaca berita. Nur Sawani Saiful Sahan secara live hanya kerana bertanyakan soal pemergian Mael Expedisi. Tindakan yang dianggap biadab oleh para netizen ini sekaligus membuatkan Datu Hatan menerima kecaman yang hebat. Malah, beliau dikatakan tidak memilih untuk mengunci akaun Instagram beliau selepas insiden tersebut. Sesulan daripada insiden yang berlaku terdapat pihak wartawan yang cuba menghubungi Datu Hatan namun beliau memaklumkan tidak berminat untuk mengulas tentang perkara tersebut. I am not ulas Datu Hatan secara ringkas sebelum memilih untuk sambung bermain go. Mengulas mengenai tindakan yang dilakukan kepada pembaca berita, seorang rakan Hatan, Selmi, Abu Bakar menurusi TikTok memaklumkan Datu Hatan sebenarnya tidak tahu tembual tersebut dilakukan secara live di televisyen secara ditonton oleh orang ramai. Beliau yang baru saja menonton insiden tersebut di televisyen terus menghubungi Datu Hatan bagi bertanyakan dengan lebih lanjut. Jawaban yang diberikannya, apa? Live? Aku tak tahu. Katanya saya tanya lagi. Biar betul Hatan tidak tahu. Tidak tahu. Aku dengar baring mereka. Call tanya soalan. Aku jawablah macam biasa. Kalau kita pun dalam situas begini, mungkin kita pun jawab macam sembang biasa kawan-kawan ulas Selmi. Menurut Selmi, tidak adil untuk orang ramai menghakimi tindakan Datu Hatan kerana mustahil penyaih tersebut tidak tahu protokol apabila tembual secara live di televisyen dan radio. Malah Selmi memaklumkan panel berita yang seharusnya bersedia dengan soalan dan jawaban untuk diberi pada panel dan pembaca berita pada masa terbabit. Sehingga hari ini, isu ini masih lagi hangat. Dibincangkan, malah terdapat netizen yang mulai mempersoalkan Datu Hatan serta menyerang laman Facebook rasmi beliau. Salam sejahtera kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya putik daripada Roti Kaya. Sebagai anak sulung tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku silah Hamzah. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai kemulut rumah tangga, membabitkan ibu bapak penyanyi silah Hamzah yaitu Datu Endi Lala dan Datin Fauzia Sarman. Malah, silah Hamzah juga kelihatan jarang memuat naik status mahupun berkongsian di media sosial sekaligus menimbulkan tanda tanya netizen. Membetik harian Metro, silah berkata sebagai anak sulung sudah pasti dia kecewa dengan apa yang berlaku, namun dia berdamai dengan takdir dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tak kira beberapa banyak sokongan yang diterima, disebabkan perkara ini pernah berlaku kepada diri sendiri. Apa yang saya boleh katakan, kekuatan itu perlu datang daripada diri sendiri. Diri sendiri perlu bersedia menerimanya. Kita boleh usaha dan ikhtibar, ikhtiar mencari kebahagiaan kita. Tapi tiada siapa yang dijanjikan kesempernaan dan kekeabadian dunia. Saya redah dan berdamai dengan apa jua keadaan, berdamai dengan takdir. Sebagai anak sulung sudah tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Tapi dalam masa sama saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Ini kerana apabila ia berkaitan dengan perhubungan, maka akan ada dua jalan tengah sama ada untuk berdamai atau sebaliknya. Pilihan di tangan masing-masing katanya. Dalam pada itu silah berkata dia sudah lama melalui kekecewaan dan setiap keputusan yang dibuat dalam dunia ini datang dengan akibat yang turut melibatkan masa mendatang. Kita kena menjalani kesan daripada apa yang kita putuskan. Kena terima dengan hati terbuka kerana itu pilihan kita. Sebagai anak sulung jujurnya saya dah tiada apa-apa rasa. Saya dah lalui sebab anak sulung adalah anak yang nampak semua benda secara keseluruhan. Jadi kalau nak cakap itu dah lalu kecewa, saya dah lalui kekecewaan saya dah lama. Cuma yang lain-lain baru merasai. Saya dah rasa selama jodoh, ajal maut semuanya bukan abadi. Yang saya minta doakan kesehatan keluarga saya terutama emak. Saya sendiri perlukan doa sebagai tonggak. Tonggak untuk mencari rezeki buat keluarga. Itu saja yang saya rasa boleh menambah baik keadaan katanya. Terdahulu sila menafikan wanita bersama Siti Munairah yang tidak kuah istri kedua bapaknya Andy. Lala itu adalah kawan baiknya. Sila berkata dia sememangnya mengenali wanita itu sejak sekolah namun tidak layak untuk digelar kawan baik. Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada Anda. Berita ini saya putik daripada media hiburan. Tolak tapi konflik. Rumah tangga, Putri Sara nampak kepi. Dikeda, isi masa dengan janani. Pelakon Putri Sara Liana kini berada di kampung halamannya. Di Kedah bagi. Meraikan sambutan syawal tahun ini bersama sepasang cahaya matanya. Selesai bersalaman dan beraya bersama keluarga menantunya. Di ibu kota, Putri Sara dilihat mulai berkongsi foto rayanya di Kedah. Turut kelihatan dalam hantaran sama, Iyalah pelakon jananik yang merupakan artis asal sungai petani Kedah. Orang Kedah hadir, tulis Putri Sara pada ruang caption. Sementara itu, janan juga turut memuat naik momen sama, sekaligus menerusi perhatian peminat kedua-dua bintang berkenaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.